Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagar Alam hari ini Bersama saya Mbak Cepi dan Kang Yek Di Pagar Alam Post Channel Oke Kang Yek, ada berita apa saja untuk hari ini? Untuk berita pertama, memperkenalkan hubungan sekaligus menjalin sinergitas Antara aparat Polres Pagar Alam dan Insan Pers Usai sholat Jumat, Kapolres Pagar Alam AKBP Arief Harsono Sambangi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pagar Alam Ini dia berita Kapolres Pagar Alam AKBP Arief Harsono mengatakan Saat sambang ini tidak hanya bagi rekan-rekan pers di bawah naungan PWI Juga pihak lainnya seperti toko masyarakat, toko agama serta elemen masyarakat lainnya Untuk bersama-sama mengajak menciptakan suasana yang kondusif Aman terkendali apalagi saat pandemi COVID-19 belum berakhir Saya ingin meninjau langsung aktivitas pekan rekan pers di Sekretariat PWI Serta melihat langsung suasana kantor juga ingin sosialisasi akan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Tak terkecuali bagi insan pers untuk pencegahan penyebaran virus corona Ucapnya Berharap melalui kunjungan ini, kerjasama yang sudah terjalin baik tetap dipertahankan Apalagi menyangkut kegiatan pemberitaan berbagai pengungkapan kasus maupun giat cipta kondisi Dilaksanakan, jajaran Poles Pagaralam dapat diberikan dengan baik Mbak Cepi Pagaralam Post Channel Berita selanjutnya Tiga perlintasan kereta api tanpa palang pintu di wilayah Kelurahan Kelumpang Jaya, Camatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepalawang Dikenarawan kecelakaan bagi pengemudi sepeda motor dan mobil Berikut liputannya Tiga perlintasan yang dimaksud Yaitu perlintasan di wilayah Kampung Gaung Perlintasan di wilayah Kampung Sungai Berau Ilir Dan perlintasan di wilayah Kampung Ilir Tidak adanya pintu dan tidak jelasnya rambu-rambu lalu lintas di tiga palang pintu itu Ditenggarai dapat menambah kerawanan terjadinya kecelakaan lalu lintas Antara pengendara mobil atau motor dengan kereta api Sudah sering terjadi Pengendara motor dan mobil tertabrak kereta api di lintasan yang dimaksud Ungkap mulian salah seorang warga di sekitar kepada wartawan kemarin Dijelaskannya, ketiga perlintasan di Kelurahan Kelumpang Jaya Merupakan perlintasan yang banyak dilalui kendaraan Baik itu kendaraan perlintasan